Saya dengar ada di media sosial, saya dengar ada di media sosial bahwa gereja tanpa tembok itu, itu saya lah saya ya, katanya paksa-paksain orang untuk jadi kristen gitu loh. Enggak, iya, sekarang ini dia apa agamanya? Kamu agama apa? Muslim, pernah? Pernah ikut? Ada nggak pernah dipaksa jadi kristen? Ada? Terus pernah nggak saya ngajak-ngajak ibadah? Enggak kan? Kamu datang sendiri? Enggak, pernah saya ajak kan? Kalau ini, kalau dia apa? Kamu apa agamanya? Muslim, pernah ikut ibadah? Pernah? Saya yang ngajak atau kamu? Saya datang sendiri Datang sendiri? Pernah nggak kamu saya suruh, eh kamu jadi kristen jadi? Enggak pernah, enggak pernah ya. Kalau ini sudah jelas tahu lah, dia memang kristen kan? Kalau bapak memang kristen, sering ikut ibadah? Sering, hampir tiap hari ya. Kalau ini kristen ya, sering ikut ibadah ya? Sering ya. Enggak ada. Mana lagi? Mereka ini ikut? Pernah? Ikut, dia. Pernah, dia? Pernah. Oh. Enggak, yang pernah aja? Iya, dia. Saya, dia. Sama-sama di kolom. Ah, sini. Sini, sini. Kamu? Sini, sini. Sini, sini. Pernah ikut ibadah saya enggak? Pernah. Pernah? Iya. Saya suruh? Iya, pernah. Bukan, saya yang suruh? Enggak. Oh, kamu datangnya siapa? Saya datang sendiri. Lu datang sendiri. Terus, pernah nggak kamu saya suruh jadi kristen? Enggak. Kamu agamanya apa? Islam. Islam. Ya, jadi kamu Islam ini? Iya, Islam. Islam. Ini? Saya muslim sama. Muslim. Ya, tapi kamu nggak pernah kan saya suruh jadi kristen? Enggak pernah, kan? Terus, kamu pernah nggak saya suruh, kamu datang? Pernah nggak? Enggak. Enggak. Jadi, kamu? Saya yang sendiri yang mau. Oh, kok bisa kamu tawa dari situ? Ya, karena kan kabarnya sih banyak. Oh, iya. Oke lah. Iya, iya. Iya, iya. Yaudah, sambil disitu. Karena ada berita-berita hoax, ya, yang sudah menyebar di media sosial. Di media sosial. Ah, katanya. Palu pisang bawah. Iya. Itu katanya dipaksa. Dipaksa. Iya, gitu. Kalau menurut saya, enggak. Iya. Satu, bukan. Satu, diajak jadi kristen. Enggak ada, kan? Enggak ada. Iya. Kolong nggak pernah? Kolong nggak pernah. Enggak pernah, kan? Karena pemaksaan. Kan, mawanya kita yang masing-masing moksing. Iya. Jalan sendiri. Iya. Ya, jadi ini hanya untuk kita mengimbangi berita hoax saja. Iya. Berita hoax yang dari orang-orang tertentu, kan? Iya. Berita hoax dari mereka, ya. Itu yang beritakan waktu itu si Julius. Namanya Julius, tapi dia enggak pernah tahu saya wajahnya. Saya enggak pernah tahu wajahnya. Wajah mereka, saya enggak pernah tahu. Makanya saya, mana orangnya? Bingung, kan? Mereka datang kemarin, kenapa kamu enggak putuk? Emang datang? Pernah datang. Hari Jumat? Hari Jumat? Setarnya, ya. Minggu lagi dengan... Minggu datang, malam. Hah? Iya, gimana caranya? Enggak, Pak. Nah, minggu datang lagi dia. Minggu datang malam, mereka berapa orang enggak tahu. Hari Minggu itu juga saya enggak lihat dia, Pak. Hah? Enggak lihat dia. Karena saya enggak ada di sana. Hari Minggu dia enggak ada. Jadi, dia banyak wawancarai orang di depan istikal. Itu, wawancarainya seperti ini. Saya tidak tahu, ya. Apakah itu mereka memang sengaja ajarin ngomong, atau memang tulus dia ngomong. Salah satunya itu. Yang dia bilang, Pak. Kan mereka itu ingin menjebak saya, supaya orang ini ngomong saya. Ternyata, dia ngomong dikasih. Kalau mau dibaptis, kasihin morsibu. Dimersibkan gitu. Nah, tetapi, yang disebut dia nama Pak Tahir. Tapi, kami sudah ke kantornya. Kantor Pak Tahir sudah. Karena itu kan sebenarnya Pak Tahir itu adalah penasihat presiden ya. Penasihat presiden. Penimbang. Apa? Nah, tapi tidak tahu apa masih aktif. Tapi, kalau di Google Selsing, kita cari itu. Terus kami ke kantornya tadi. Ternyata memang mereka punya kantor di Maya, apa dia punya Maya Fada ya. Maya Fada di Sudirman. Nah, jadi, saya sudah ke sana. Dan, saya sudah kirimkan videonya sama sekretarisnya. Tapi, saya tidak ketemu dengan Bapak itu. Saya bilang, saya hanya membantu Bapak itu. Jangan sampai ini viral. Tapi, sebenarnya Bapak itu tidak ada yang buat begitu. Oh iya Pak, terima kasih. Nanti saya sampaikan. Tapi, saya belum tahu. Nomor HP saya sudah kasih dia. Tinggal saya nunggu panggilannya saja. Tinggal saya nunggu panggilan dari Pak itu. Jadi, itu, kalau saya lihat di Google Selsing, saya tidak kenal. Itu orang kaya nomor 4 ya. Orang kaya nomor 4. Pak Tahir itu. Pak Tahir. Nah, itulah yang dibilang dia pernah sapamnya. Tapi, si itu, si sekretaris itu bilang, dia tidak kenal orang itu. Yang diwawancarai si Julis itu. Tidak kenal. Julis ini mengaku sapam dulu ya? Bukan. Yang ngaku sapam itu diwawancarai. Ngakuinya sapam Pak Tahir. Si teman Julis ini kan, si Julis yang tidak merah. Temannya itu kan bilang, pikirnya, siapa-siapa yang, kalau Bapak itu harus harus harus. Harapan dia mungkin, nama saya lah harapannya kan. Ternyata, oh Pak Tahir gitu. Orang kaya ini. Maipada, yang punya maipada. setelah kita cek di Google Searching, ternyata dia, itu penasihat pertimbang, apa? Penimbang. Penimbang Presiden. Tapi, nggak tahu ya, sekarang masih apa? Aktif atau tidak. Masih aktif atau tidak. Tapi, dia itu punya usaha besar. Itu di Sudirman ada kantornya. Mayapada. Mayapada. Tadi saya ke situ, cuma karena ada orang kaya kan, kita sulit nemuin. Tapi, saya sudah ketemu seterusnya, saya sudah sampaikan video itu. Nah, makanya saya tadi, kemari, untuk bisa, mengklarifikasi. Nah, jadi gitu aja ya, tujuan kita hanya itu aja. Oke ya, makasih ya. Jadi, biar tahu, bahwa tidak ada, pemaksaan. Seperti clear lah, permasalahan. Clear aja. Memang, kami semua ini sebagai muslim, nggak pernah untuk dikujung, nggak pernah kemauan sendiri aja. sekarang gini, kalau, asin sini, yang masing-masing, yang islam-islam sini. Sekarang, kalau ini ya, menurut pendapat kamu, ya, kedengaran ini. Menurut pendapat kamu, itu, ibadah, kumpul kita ibadah itu, diberhentikan apa lanjutin? Menurut kamu lah, kesukaan kamu. Ya, kalau pribadi saya, itu, Bapak aja, kalau kami. Bukan, kamu dari kamu, kalau bukan dari saya. Kalau kamu kan, kamu kan, orang muslim nih. Saya tidak ada rekayasa loh. Saya tidak ada ngomong apa-apa tadi. Ini menurut hati kamu. Kalau kamu itu, pinginnya itu, kumpul ibadah itu, ditutup atau gimana? Kalau kamu pribadi. Kalau saya pribadi, Pak, saya di situ, orang baru lah. Jadi, saya tidak tahu, suasananya, bukan. Kepingin, kamu pribadi saja. Lanjut apa tutup? Lanjut apa tutup? Lanjut apa tutup? Lanjut. Kalau Bapak gimana? Tetap lanjut. Tetap lanjut ya? Itu satu lagi mana? Itu saling membantu kan? Iya. Saling membantu. Oh, saling membantu ya. Sebentar. Kalau menurut saya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang itu sudah. Sini kamu. Dik. Kan, kamu sering datang kan? Iya. Terus, kamu datang sendiri? Iya, datang sendiri. Enggak saya ajak? Enggak. Sekarang, itu menurut kamu ya? Iya. Itu, ibadah kita itu, bagus ditutup, atau lanjut? Lanjutlah Pak. Kenapa? Karena, disini banyak orang yang, membutuhkan, membutuhkan, kelaparan, kesian, sakit apa, apalagi anak-anak. Semua itu lain. Berdoa itu umum Pak. Berdoa itu umum Pak. Iya. Berdoa umum ya. Gak ada larangan. Gak ada larangan berlarangan. Hilang berdoa itu haram gak ada. Tapi intinya umum. Gak ada paksaan. Gak ada paksaan. Emangnya jangan. Iya. Nah iya. Kalau zaman juga tidak. Kalau zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang kan kemauan kita sendiri. Iya. Ayo ikut. Ikut. Saya kan ada info ke sana ya. Saya ke sana. Kebawaan sendiri. Iya. Kebawaan sendiri. Gak ada yang paksa-paksa. Iya. Ayo paksa gini. Enggak. Gak mungkin. Tapi intinya kamu. Menurut pribadi kamu. Lebih bagus selanjut. Iya. Lebih bagus selanjut sih. Karena saya juga mendukung. Karena. Banyak orang-orang yang kelaparan. Kelaparan. Walaupun ada yang saya enggak ikut. Iya. Walaupun masih. Ya memang sih pak. Banyak orang yang kemulung. Iya. Yang ikut ya. Yang muslim di sebagian kemulung. Iya. Kemulung ini kan. Terima kasih untuk dibantu. Iya. Saya sendiripun kemulung. Oh gitu ya. Saya sendiripun kemulung. Yang Kristen-Kristen lagi mana yang Kristen? Belum datang ya? Oh. Iya. Kadang datang kadang enggak pak. Jadi kan memang. Kamu ini ya. Yang ikut kumpul itu. Banyak enggak Kristen? Kalau saya sih kurang tahu pak. Oh. Enggak salah banyak. Ini yang tahu. Yang tahu. Enggak. Siapa yang tahu ya? Kamu udah lama ya? Saya kan ikut. Kamu udah lama ikut kumpulan kita? Sebulan. Sebulan ya? Oh belum. Belum. Para tahu ya. Belum tahu ya. Saya baru ikut. Di Barang-Barang. Sebulan. Sekarang gini. Iya. Kamu. Kamu di. Itu kamu ada di media sosial. Udah viral juga. Martin ini. Ya. Debat kamu sama si Julius itu kan. Nah terus. Katanya kamu itu. Saya tempatkan di situ. Untuk mendoktin orang. Eh kau jadi Kristen. Jadi Kristen. Benar enggak? Enggak ya. Ngomong dong benar enggak? Sama sekali tidak. Tidak ya. Nah terus. Kamu itu. Di situ. Saya tempatkan sengaja enggak? Kamu di sini ya Martin. Gini. Jawabannya tidak. Nah jawabannya tidak. Terus. Kok bisa kamu akhirnya bantu-bantu. Saya suruh awalnya atau gimana? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi seingat saya. Waktu kita pertama. Dulu kan kita mulai 2016-2017 kan. Terus COVID kan enggak lama. Kita enggak ibadah lagi kan. Cepat berhenti. Cepat berhenti. Dua tahun tuh. Karena COVID. Cepat berhenti. Bukan. Kita kan dulu mulai dari. Iya. Kalau Bapak mulai dari Sarina ya. Dulu saya mulai dari Lapangan Banteng. Udah 25 tahun yang lalu. Terus Lapangan Banteng dibangun oleh Aho. Adi Alunjukan Anies. Akhirnya pindah Sarina. Bapak ikut kan yang di Sarina kan. Ikut. Kalau Martin kayaknya enggak ikut di Sarina ya. Enggak ikut. Belum. Kalau istri saya ikut di Sarina. Oh ikut ya. Istri saya ikut. Oh istri Bapak ikut ya. Nah terus. Kayaknya si Alex siapa ikut ya. Ya. Kalau istri saya kan tidak. Oh ya. Ikut dia. Iya. Jadi sayang itu ya. Yang Kristen-Kristen belum datang ya kemarin. Ya jadi. Kira-kira ya. Menurut Pak Martin. Yang Kristen berapa disitu. Yang ibadah. Ada. Ya hitung aja. Ada 40 enggak. Yang sering ikut. Atau 35 gitu. Bisa jadi 50-50. Oh 50-50. Atau 50 persen ya. Iya. 50-50. Iya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu kan saya buat. Itu kan sebenarnya kan untuk awal mulanya kan si Pohan. Martin. Ya kan awal mulanya memang kita bukan melintas agama memang untuk Kristen kan. Tapi saudara-saudara kita musim datang. Berbaur. Ya kita kan mau gak bisa melarang. Gak bisa melarang. Masa kita mau larang. Berdoa itu kan umum. Untuk siapa saja. Ya. Artinya doakan umumnya. Ya. Jadi ini yang sekarang. Breder di media sosial gitu loh. Makanya saya klarifikasi gitu loh. Jadi. Jadi mereka gak tahu bahwa sebenarnya itu awalnya kita lakukan itu kan ibadah Kristen. Iya kan. Doa baru kasih makan lah ya. Namanya kita mau makan kan harus berdoa. Iya. Iya kan. Nah terus. Kalau ada orang musim datang juga. Gak mungkin saya tanya toh agamamu apa. Satu gak mungkin diusir. Gak mungkin diusir ya betul. Sedangkan Bapak ini aja saya gak ingat. Bapak ini aja saya gak ingat. Saya ikut dua kali ibadah Bapak. Ikut ya. Ikut ya. Tapi sempat berhenti lah. Iya. Karena kebutuhan rumah tangga juga. Iya. Ya sama ini juga saya gak ingat. Sering. Sering dia. Oh sering ya. Iya Bapak ini juga berhatiin saya ya. Iya. 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 Ya jadi oke lah ya. Ya karena kita ada. Besok ada kegiatan. Jadi. Kita mau balik dulu. Kebetulan yang lain-lain kulit. Belum. Kamu Pak Lubis kan ya. Iya. Iya dong. Iya saya. Lihat orang ini. Nanti gak berbeda. Ingat siapa ini. Padahal kamu ikut udah berapa kali. Sering banget. Sering masih. Kalau nama ingat. Kalau orangnya. Kalau buka topi. Kan gak pernah. Memang pakai topi saya. Tapi kalau pakai topi. Iya kayak gitu. Oh. Beda-beda. Oh beda-beda topinya. Jadi. Ya udah lah. Terima kasih lah ya. Ya kita doa. Biar kita bisa lanjutkan ya. Pelayanan itu ya. Iya. Tapi kalau bisa sih memang. Kalau menurut saya pelayanan. Wajib dilanjut Pak. Wajib dilanjut ya. Berbaur ya. Iya. Untuk berbaur dengan. Sama muslim. Iya. Sama muslim. Selama nasarani pun berbaur jadi. Jadi. Tidak ada saling kata fanatik Pak. Gak ada. Lagi juga tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Iya. Buat saya. Yang muslim juga tidak ada pemaksaan. Iya. Satu memang kemauan sendiri. Iya. Satu. Begitupun Andi juga. Kan kemauan dia sendiri. Saya juga pertama. Tidak pernah tahu acara ada. Hari apa dikolong. Kecuali anak-anak ngomong. Iya. Mau dateng gak? Ayo dateng. Itu kan ada intinya mau dateng gak? Jadi kan intinya gak ada pemaksaan. Gak ada aja. Jadi intinya. Bukan Pak Lubis yang ada. Bukan Pak Lubis. Sesama kami yang berada di jalan. Teman-teman aja. Iya. Maksudnya itu pemberitahuan lah. Di sana kita ada kumpul. Ada ibadah. Terus itu siapa itu yang di wawancara yang dibilang orang-orang kalau dibaptis diajak-ajak dibaptis kasih nomor si. Itu siapa itu? Gak tahu. Gak lihat. Gak lihat. Sekarang beredar tuh di YouTube. Di medsos. Di medsos. Terus dia wawancaranya di kolong itu. Wawancaranya? Di kolong itu hari Minggu. Siapa sih? Siapa sih? Antoni. Antoni apa gitu ya? Acara siapa sih? Kasih tahu aja coba ini. Acara siapa sih? Gak. Dia gak kasih tahu acara. Yang penting. Gak tahu. Dibayar apa enggak? Gitu ya. Kalau Pak lebih ngasih pertanyaan sama saya. Dibaptis kah kalian? Dibayarkah kalian? Jawabannya. Gak ada. Gak ada omongan dibaptis dibayar. Gak ada omongan dibaptis dibayar. Gak. Gak ntar dulu. Nah ini orangnya nih. Maunya kemarin car. Ini orangnya ada yang kena. Ini nih. Ya apa kita apain ya biar dengar suaranya siapa tahu kenal. Tengah itu gimana bang? Kok bisa diajak pindah alam begitu? Yang saya tahu, Patahair ini orang kaya nomor 10 se-Indonesia. Patahair ini orang-orang terkaya nomor 10 se-Indonesia. Yang punya pan-bep ada. Sonat Topaz 1, Sonat Topaz 2. Nah, jaringannya itu banyak. Sampai luar negeri. Kenal nggak orang-orang? Patahair, jadi belum baptisan dikasih. Di aja aja orang baptis. Bukan, bukan, bukan. Asyibuan dia. Kenang bata Asyibuan. Ini apa ini? Ini siapa? Itu ya grup-grup dia yang si Mualap itu. Tapi yang satu lain lagi kok, bukan dia. Oh itu juga? Bukan. Kan dua kali. Ini itu bukan Islam. Oh. Dia juga? Ya itu, itu cari. Dia kan mau arahkan ke si Resulubis kalau itu. Kalau ini langsung terakhir kan. Nah cari coba. Dan dia bilang, Silubis suruh-sirubis suruh kamu apa? Kasih gue. Dia ajak baptis, dia ajak baptis ya. Ajak baptis nih. Masanya kalau ajak baptis, nggak masalah menurut saya. Tetapi, dia bilang, kamu mau baptis 500 ribu. Lah, untuk hidup saya aja. Ini dia. Ini dia. Nah ini dia. Nah ini awalnya nih. Itu yang kedua kalinya. Ini awalnya dia diwawancara ini. Mabek, ini gitu. Mabek, trik. Mabek, trik. Belakang. Apanya? Ini, ini. Oh iya. Orang di situ. Ini tuh yang mama itu yang sama kamu tuh. Mabek, trik. Iya, ini kak. Itu sama ibu. Itu, itu nggak ada masalah. Nggak, ini yang dibilang siapa-siapa itu ya. Ntar ya. Ntar ya. Dia tanya siapa yang urus siapa. Yang masalahnya ini. Dia mau arahkan ke saya ini. Dia mau makan. Ah. Duh. Ah. Dengar nggak? Dikasih 50 ribu kalau bapak. Siapa itu? Ah siapa itu kan? Dia tanya. 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 Nggak tahu. Jadi. Apa? Ya kita nggak tahu. Siapa orang ya? Jadi ini aja bang. Gini aja bang. Ngomong bapak lubis di sini. Tanya nggak satu-satu orang ini bang. Dijanjikan bapak 500 ribu nggak? Eh per orang ini. Ya ya. Tanya nggak ya bang. Gitu aja bang. Gitu aja bang. Gitu aja ya bang. Gitu orang banyak ini. Iya. Ngomong bapak lubis di sini ya. Iya. Walaupun baru sepihak gini bang. Iya. Jadi bapak saksi gua. Iya. Kamu. Pernah nggak. Dijanjikan. Eh baptis kamu. Dan saya kasih 500 ribu. Tidak jawabannya. Tidak. Itu tuh. Kalau yang Kristen nggak pro. Yang Islam aja. Iya. Kamu pernah nggak. Saya bilang eh baptis-baptis saya kasih 500 ribu. Pernah nggak. Belum. Nggak pernah. Itu itu itu. Madan. Itu siapa namanya. Madan. Kamu pernah ikut ibadah kan. Kedengaran. Iya. Kamu pernah ikut ibadah. Pernah. Nggak. Saya bilang eh kamu di baptis saya kasih 500 ribu. Nggak. Nggak pernah. Makanya itu. Kacau itu orang. Kacau itu orang. Kacau itu orang. Saya aja. Untuk bisa. Ngasih. Makan aja saya udah bersyukur. Oh gimana ngasih 500 ribu. Jadi. Langsung. Banyak di tempat gitu pak ya. Iya. Sayang ini si Alek. Salahnya belum datang. Siapa-siapa yang Kristen ya. Alek siapa. Yang Kristen-Kristen. Yang Kristen masih banyak sana. Orang Kristen. Orang Kristen. Ha? Paling besok. Oh iya. Besok lagi pak. Gue udah janji sama anak-anak. Sampai sama anak-anak. Oh iya. Iya iya. Oke lah iya iya. Oke lah. Makasih ya. Iya pak. Biar klarifikasinya ini beres. Oke lah. Iya.